Hai teman-temanku semua salam sejahtera selalu semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya dan memudahkan di dalam semua urusan untuk hari ini baiklah teman-teman ini ada juga yang memohon meminta kepada saya Pak tolong di review lagi Pak Bagaimana bentuk batuan-batuan yang ada di tebing atau batuan-batuan yang ada mengandung logam mulia nah begini teman-teman jadi ini ada batu sekarang kita melihat mana sih yang sebenarnya dan bagaimana cara memilih batu sehingganya sewaktu kita melakukan pengolahan logam mulia kita mendapatkan hasil lebih lumayan nah begini teman-teman jadi kita belajar dulu sedikit tentang permasalahan urat batu jadi ini teman-teman ya ini teman-teman Hai ini dari sini nih kita ini batu ini itu batu kuarsa ini batu kuarsa teman-temannya dapat teman-teman lihat ini batu kuarsa jadi mana sih yang urat emas ah urat emas ini teman-teman kalau dia itu hanya jika ada dari sini ke sini sampai disini dia putus uratnya itu emasnya boleh dikata tidak ada Hai tapi kalau dari sini ada urat sampai ke ujung sini sampai dari ujung ke ujung atau melingkar ke sebelah sampai ke sini itu ada emasnya Hai aja di seperti ini teman-teman jadi ini kita boleh kita lihat di sini ini ada urat dari sini teman-temannya ini ada urat dari sini ini terus memanjang ke sini sampai di ke sini teman-temannya sampai ke sini dia sampai ke sini nah berarti batu ini ada kandungan logamnya teman-teman Hai seperti ini ini dasar batunya teman-temannya ini batu kuarsa ya ah dan ini juga teman-teman ada kelihatan ini Hai coklat hijau-hijauan ini kandungan daripada besi seperti ini teman-teman Oh ya ini juga satu lagi teman-teman seperti ini dapat teman-teman perhatikan ini ada urat emas ini urat emas sampai ke sini sampai di sini teman-temannya sampai ke sini nah tembus dia ke sebelah teman-teman berarti batu ini ada kandungan logam mulianya sampai seperti ini teman-temannya batunya coba teman-teman perhatikan I selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati